ya enggak ada bug gitu guys ya ini cukup oke sih tuh apalagi kalau ketika kita coba lihat movie-nya seperti ini dia lancar gini guys kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial atau di video kali ini di sini saya mau bahas nih guys ya di Poco X6 Pro atau ketepatnya di SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra kita akan coba tes atau coba install winlator versi Mali guys nah ini saya sudah install ya aplikasi winlator nya nanti teman-teman kalau yang mau coba saya sertakan subscribe di deskripsi dan teman-teman tinggal diinstal aja dan sekarang teman-teman ikuti tutorial settingnya ya oke di sini kita sudah install dan di sini untuk versinya ini guys ya winlator Mali Oke terlalu cerah ternyata guys maaf ya ini dia winlator Mali versi 1.6 Pro no benchmark Nah untuk settingannya kita coba lihat di sini settingnya kita gunakan 0.3.7 default ini default ini kita gunakan kompabiliti kompabiliti ya cukup seperti ini kemudian checklist nanti teman-teman buat plus di sini nah buat settingannya ini itu samakan dengan yang ada di sini guys nah ya samakan semuanya settingannya di sini khusus untuk di side screen ini teman-teman bisa dicoba aja eksperimen di sini ya teman-teman enaknya dimana nah di sini saya coba tes di 1.0.24x768 atau band 4 banding 3 ya nah saya coba gunakan ini jadi nanti tuh ketika kita masuk ke aplikasi winlator atau masuk ke booting Windows nya dia enggak fullscreen Oke seperti itu ya kemudian di sini untuk grafik drapernya karena dia menggunakan Mali jadi kita gunakan virgil universal kemudian untuk di X-rapernya disini kita gunakan wine d3d guys Nah kita gunakan ini ini untuk FVS nya kita showkan aja kemudian kebawah ini kita gunakan seperti ini disini saya gunakan untuk GPU name-nya ini gunakan AMD Radeon TM grafik ya kemudian off-screen rendering modenya kita gunakan FBO ya ini biasanya nih kalau misalkan masuk ke dalam game dan gamenya itu ngeblank nah coba teman-teman gunakan FBO ya Nah gunakan yang ini jangan backbuffer tapi gunakan FBO kemudian di sini strike shader match enable kemudian untuk memori saja kita gunakan 4GB guys seperti itu kemudian untuk win komponen enggak ada yang saya ubah samakan aja seperti ini guys Empowerment seperti ini drive seperti ini advance seperti ini nah ini kita checklist semua aja untuk CPU nya oke settingnya simpel guys cuma itu aja Nah kalau sudah tinggal kita klik seperti ini nah kemudian di sini kita masuk ke dalam winlatornya oke kita lihat ada beberapa memang winlator ketika masuk seperti ini dia balik lagi nge-crash lagi nge-crash lagi nah kemungkinan itu untuk settingan di winlator nya kurang bagus guys oke selanjutnya tahap selanjutnya di sini guys kita install ya untuk ini guys Nah kita masuk ke sini nanti saya sertakan juga di deskripsi ya Nah selanjutnya teman-teman di sini install ntar ini kita ke winlatornya dulu nanti untuk folder ini saya sertakan di deskripsi Nah kita install visual c runtime ya runtime nah ini guys teman-teman nanti install aja yang paling bawah ya nih install yang paling bawah aja yang 2017-2019 sampai 2022 atau mau masing-masing juga silahkan nanti saya sertakan di deskripsi ya ini kalau menurut saya aplikasi wajib diinstal guys ini untuk kestabilan nanti teman-teman saat bermain game ya karena ya pikredis ini itu biasanya sering ditanyakan di game-game guys wajib itu dan juga dengan directx biasanya seperti itu ya Nah kalau sudah terinstall ini saya sudah terinstall guys nah ini kita coba ya klik kemudian kita open biasanya kalau sudah terinstall itu dia malah ada muncul refire ya refire biasanya kita tunggu aja cara installnya seperti itu open nanti dia akan kebuka guys oke cukup-cukup lama sih Nah contoh seperti ini ya Nah ini guys tuh ini tandanya sudah terinstall ya muncul repair nah kalau sudah seperti ini kita tinggal close aja ya sit nah kemudian guys di sini teman-teman masuk ke star karena di sini nanti yang saya mau coba tes gamenya resident appeal nah teman-teman nanti di sini pilih ya karena di sini sudah ada ini kerennya di winlator mali itu ada yang seperti ini guys nah ini kita coba ke game preset nah ini guys atau game setting game Nah kalau bisa teman-teman kalau menggunakan winlator ini teman-teman gunakan atau mainkan game-game yang sudah disediakan di sini ya tak ini guys ya ada COD Dead Space Devil My Cry tuh teman-teman ya Hero Truck Simulator Fallout 3 dan lain sebagainya nah teman-teman gunakan preset settingan ini nah disini ada resident appeal 5 guys nah resident appeal 5 kebetulan saya sudah install nanti teman-teman tinggal di klik aja sini kemudian di klik yang ini ya klik nah nanti dia akan muncul tab seperti ini guys nah ya seperti ini dia nanti akan langsung otomatis install ya install settingannya nah tonton bisa lihat di sini tuh oke nah seperti ini guys sampai dia muncul seperti ini nah press enter nah gimana Bang cara enter nya teman-teman sapu ke sini kemudian masuk ke input control oke seperti ini nah input control kemudian di sini teman-teman pilih RTS kemudian oke dan tinggal kita enter aja sebelah sini boom ada keluar guys kalau sudah tinggal kita keluarkan lagi aja ya eh sorry sorry kita ubah lagi aja input kontrolnya kita gunakan disable lagi nah untuk mainin mosnya oke ya Nah kalau sudah seperti ini guys sekarang tinggal kita coba masuk ke dalam game play ya ke dalam gamenya ya di sini kita akan coba tes resident appeal 5 nah biar tidak terlalu lama nanti nunggu loading nanti kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya guys oke oke di sini kita sudah masuk di dalam game resident appeal 5 PC ya ini kita coba tes di winlator Mali versi 1.6 oke di sini kita sebelum masuk ke dalam gameplay kita dapat di 29-30 fps dan ini cukup lumayan guys ya ini saya coba di Poco X6 Pro ternyata bisa juga guys ya asalkan teman-teman bisa ikuti tutorial di awal video tadi oke langsung aja di sini kita coba tes kita coba masuk ke dalam gameplaynya dia bisa jalan apa tidak guys ya Nah ini Bang kenapa itu layarnya enggak full menyesuaikan aja guys ya di sini kita coba gunakan eh yang kotak tuh resolusi 1042 atau 24 ya saya lupa guys pokoknya tadi teman-teman bisa cek aja di awal video ya kita coba langsung saja masuk ke dalam gamenya kita continue kita coba lihat guys gimana lancar apa tidak nih di SOC Mali guys ya Sorry Mali lagi SOC Mediatek aduh kok Mali mana nama itu Mama 5 GPU nya guys ya GPU nya kalau SOC nya ya Mediatek ya Dimensity 8300 Ultra nih kita coba lihat teman-teman Oke apakah dia lancar dan berapa fps Oke ini dia guys Oh cukup mengerikan ini ya kita coba lihat uh fpsnya agak ngeri cuy fpsnya agak ngeri ya cuman di sepuluhan aja nih ya mungkin ada settingan settingan yang perlu di setting lagi tapi kalau segini sih udah oke ya teman-teman ya segini udah oke kemudian juga di gamenya saya sudah setting rata kiri ya kalau segini masih udah lumayan lah si di grafiknya juga dia enggak pecah-pecah kemudian grafiknya juga dia enggak apa ya ya enggak ada bug gitu guys ya ini cukup oke sih tuh apply kalau ketika kita coba lihat movie nya seperti ini dia lancar gini guys lumayan lah ya nanti teman-teman bisa bereksperimen ya kalau dicoba di resolusi berapa ajalah teman-teman dicoba kalau misalkan resolusinya lebih kecil biasanya sih lebih lancar sih biasanya lain juga saya sudah coba gunakan resolusi yang ya ukurannya segini tapi fpsnya cuman dapat segituan ya lumayan aja ya lumayan aja oke kita coba lihat oke teman-teman tuh seperti itu ya Nah nanti teman-teman kita dicoba aja untuk di divasenya masing-masing itu ini bukan sih Iya ini nah oi guys itu ya untuk tes gamenya ya bisa dibilang game resident f5 ini adalah salah satu wajib pengetesan lah ya untuk winlator karena kalau misalkan si resin f5 ini bisa jalan ya kemungkinan game-game lain juga ke bisa jalan guys oke kecuali GTA 5 kayaknya ini masih belum kuat nih guys ya oke seperti tontonnya untuk di tes gamenya lumayan lah kalau kita coba dari game pelainnya cukup lancar gitu ya cukup lancar lumayan ini ya oke yang mau coba seperti biasa saya sertakan di deskripsi untuk keling downloadnya Oke guys itu aja semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap guys toh Poco X6 progress ya Mediatek guys bisa lo ini ya winlator mantap hai hai